Dia tahu, dia kasih kesempatan punya anak itu Yang pasti pertamanya ya seneng, seneng gitu terus Wah, gak semua orang bisa mendapatkan amanah yang cepat ini Mengandung 9 bulan itu gak sebanding sama nanti pada saat Membesarkan, mendidik, terus menyusui anaknya Kayak gitu ya Kerja juga gak boleh uis Makan juga gak boleh uis Jangan mikirnya diri sendiri Halo semuanya, Assalamualaikum Assalamualaikum buat seluruh penonton ya 3D Entertainment, 3D Entertainment Kali ini aku bakalan sedikit sharing dengan kalian Mengenai perkembangan kehamilan Dan untuk persiapan aku menyebut baby Dikasih kesempatan Rejeki mengandung di ujian muda ini tuh sebenernya Insya Allah tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan dan rejeki secepat ini Dan insya Allah mudah-mudahan aku bisa bertanggung jawab dan Yang pasti kalau ditanya perasaan yang seneng Yang cepat ini Terus untuk saat ini sih aku dan suami masih yang excited gitu Nungguin kehadiran anaknya Terus kebetulan karena memang punya suami yang Masya Allah Tapi dia juga selalu komunikasi Kementingan komunikasi supaya gimana Kedepannya kita bisa mengurus anak atau enggak Nah palingan kalau kekhawatiran dari aku pribadi Karena menjadi seorang ibu itu kan enggak muda ya gitu Apalagi katanya Mengandung 9 bulan itu enggak sebanding sama Nanti pada saat membesarkan mendidik Terus menyusui anaknya Kayak gitu ya Aku sih bismillah mudah-mudahan bisa menjadi seorang ibu yang baik Dan bisa menjadi anak yang baik Yang udah sadar banget itu ketika mulai bentuknya udah kelihatan gitu Jadi pas WSG berapa bulan gitu lupa Pokoknya mulai bentuknya udah kelihatan Terus udah mulai tumbuh ada tangan, ada kaki Terus jenis kelaminnya udah kelihatan Kayak gitu-gitu Masya Allah perut udah makin mulai kelihatan buncit Ternyata beneran nih aku dikasih amanah gitu Terus awal-awalnya memang kayak Karena kan pas di WSG kayak kacang gitu kan Enggak ada apa-apanya gitu Pas begitu udah mulai bentuknya kelihatan Masya Allah ya ternyata beneran Kita dikasih anugerah ya Masya Allah gitu Itu anugerah Sejauh ini sih Alhamdulillah sih gak ada keluhan apapun gitu Karena selama dari awal Ya dari selama hamil ini Sampai saat ini gitu Sama kayak biasa aja Cuma bedanya perut aja Perut aja besar gitu Gak ada mual Gak ada mual Gak ada ngidam apa gitu Ya biasanya kan Dari kegiatan yang Maksudnya kalau Ini itu lebih aktif gitu Kalau sekarang kan harus ada yang dijaga gitu Mudah-benar dari pola makan Terus kerja juga Gak boleh egois Makan juga gak boleh egois Jangan mikirin diri sendiri Karena kan Kalau makan harus dipikirin Ada yang harus dipikirin Yang makan tuh berdua gitu Karena biasanya kan Kalau sebelum hamil Ah yaudah lah Ntar belum laper Belum laper Kalau sekarang Bener-bener harus diperhatiin gitu Mulai dari harga picil Itu kayak contohnya makan Aku tuh tipikal orang yang makan apa aja Tapi gak berlebihan Kalaupun misalkan kayak Kan gak ada Ada dokter yang bilang Kalau gak boleh minum kopi Teh Soda Kayak gitu-gitu Lebih baik minumnya Air putih Air kelapa Yang mau sehat-sehat Ngapun susu Tapi karena memang kebetulan Akunya yang gak terlalu Gimana-gimana Yang ya begitu Ada hal yang dikasih tau Sama dokter Gak boleh dimakan ya ini Gak boleh terlalu belihan ya Ya gak jadi masalah juga gitu Karena yang penting Yang terbaik untuk anak Gak berpengaruh juga Karena aku excited banget Pengennya Proses persalinannya itu normal Jadi Yang dikhawatirkan itu Hanya Penyebab yang gak bisa Gak bisa jadi normal aja Kayak contohnya Karena aku ada mata minus Gitu Jadi yang bikin aku deg-degan Itu takutnya Matanya Retina matanya Gak bagus Jadi gak bisa Gak bisa lahiran normal Itu sih justru malah Yang jadi khawatir Bukan soal Lahirannya Gitu Oke Berarti Kalau orang kan biasanya takut Yang ada persalinan Sakit Apa Gak Gak sih Karena Ya untuk saat ini Masih Eh sakit Pengen banget Mudah-mudahan aku bisa normal Gitu Kebetulan Karena banyak banget Sahabat aku yang lagi pada Sama-sama hamil juga Jadi memang Kita pasti sharing gitu Nanya-nanya Ini gimana Gimana Dan Kebanyakan sih Ada kebanyakan Yang pada sesar kan Terus Tapi mereka tetap support Untuk Kalau memang kamu Bilihnya untuk normal Ya gak masalah Gitu Cuman katanya Jangan dijadikan pikiran Takut gimana-gimana Udah di Kamu kalau memang excitednya Normal Ya normal aja Bismillah Mudah-mudahan Lancar semuanya Termasuk sama orang tua Pasti syarat Minta doa sama orang tua Persiapannya Yang pasti Kalau aku sih Pertama mental Sama kesehatan Karena Kalau udah Makin besar Makin besar itu Apalagi mau lahiran normal Kondisi tubuh kita tuh Harus bener-bener Jaga Gak boleh Tidur begadang Gak boleh Kecapean Gak boleh Drop Jadi bener-bener Harus Fit kondisinya Yang kayak gitu Itu sih Yang paling Bener-bener Aku siapin Kebetulan Kebetulan karena memang Sama suami tuh Maksudnya excited banget Nyambut bayi Jadi Semuanya Disiapin berdua Terus Ada barang Yang disiapin kita berdua Ada barang Yang disiapin Sama orang tua Ada yang belanja sendiri Kayak gitu Kalau ditanya udah berapa persen Saya udah 100% Kalau untuk persiapan Karena semuanya udah Perletapan Udah dibeli Kamar bayi nyiapin Cuman gak begitu Ini banget sih Paling untuk transit-transit doang Atau buat Tempat-tempat Apa Peralatan-peralatannya Karena Suami pengennya Anaknya Dijadikan satu kamar aja Gak mau dia bisa Gak ada sih Pure dari Bapaknya Pure dari Kakak Dari Kak Bilar Jadi gak ada nama-nama Sunda Atau Gak ada cuma Nama Dede sama Kakak aja Jadi dia sendiri yang bikin Sebelum kita jauh Memikirkan pernikahan Apakah kita akan menikah Atau gak Tiba-tiba Dede udah Ntar kalau kita udah punya anak Punya anak Namanya ini ya Gitu Dan Alhamdulillah Ternyata udah jabat Oke terima kasih banyak Teman-teman Karena udah nonton Video ini Mudah-mudahan Bisa Mewakili Pertanyaan-pertanyaan Dari kalian Mungkin Pokoknya jangan lupa Di like Comment And subscribe Nanti ya Tiba-tiba 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 Tiba-tiba